mendapatkan 2,9 dolar dan November mungkin saya mendapatkan 2,4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat youtubeku yang memang berjuang menjadi seorang youtuber pemula mungkin setelah langkah bahagianya disaat kita mendapatkan gaji youtube pertama kali ya nah mungkin gaji youtube pertama kali kita dapatkan terkadang membawa kita merasa bahagia ada juga mungkin yang merasa kecewa ada juga yang mungkin merasa galau ya karena pendapatan kita selama youtube bahkan yang mungkin ada yang sampai 2 tahun 3 tahun kita membuat channel youtube tetapi setelah mendapatkan gaji gaji kita tidak seberapa tidak seimbang tidak sebanding dengan pengorbanan kita ya mungkin dari kita menggunakan pulsa atau ya dibilang sehari yang kita keluarkan dengan pendapatan yang selama ini kita dapatkan itu tidak sesuai tetapi yang namanya perjuangan seorang youtuber pemula itu ya pastinya kita merasa bangga ketika kita sudah mendapatkan gaji pertama mungkin untuk melihat gaji youtube pertama di saat kita mendapatkan email kita bisa masuk ke tampilan beranda adsense ya nah disitu kita bisa melihat kalau kita monetisasinya di awal januari di awal januari di awal januari pastinya pendapatan kita akan bisa dilihat di bulan februari ya seperti yang kita bisa lihat di ytstudio ya kalau kita melihatnya di aplikasi ytstudio kita bisa masuk ke analitik ya nah kalau kita bisa melihat di aplikasi ytstudio ataupun di dashboard channel mungkin pertama kali kita lihat itu di bagian analitik ya saya coba buka analitik nah di analitik mungkin disitu ada pendapatan disitulah kita bisa melihat ya pendapatan kita dan pendapatan kita itu dalam hitungan 28 hari ya dalam 28 hari kan nah 20 ya baru dibilang 5, sekian dolar ya nah itu dalam hitungan 28 hari terakhir tetapi kalau kita melihatnya sepanjang waktu di sepanjang waktu kita sudah bisa mendapatkan 28 dolar dan itu tandanya apabila channel ini belum mencapai 100 dolar tandanya ini harus mengejar dulu 100 dolar ya karena belum bisa mendapatkan gaji lalu kalau kita melihat penghitungan dalam satu video ternyata pendapatan dalam satu video kita itu hanya sekian 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 nah kita bisa melihatnya di bagian konten kita masuk ke bagian konten kita cek satu persatu video mana yang bisa menghasilkan dolar gede kalau ini saya cek penontonnya hanya 167 apakah sudah muncul pendapatannya di sini kita buka yang penontonnya hanya 167 dan estimasi pendapatannya itu masih 0 ya nah disini belum ada pendapatan kalau yang memang videonya itu 168 penonton ya di sini saya coba buka lalu buka analitik nah di analitik ini kita coba buka di bagian analitik di bagian analitik lalu masuk ke pendapatan nah di pendapatan juga masih 0 ya yang penontonnya sudah mencapai 160 lebih kalau kita melihat yang penonton bisa mencapai 700 atau 305 kita lihat yang 305 ya penontonnya kita buka di analitik dan di analitik kita masuk ke pendapatan yang 305 penonton itu hanya mencapai 0,13 dolar 0,13 dolar itu tandanya hanya bisa didapatkan 1000 lebih dalam satu video dalam satu video yang penontonnya hanya 300 lebih lalu kita coba lihat lagi yang di atas 1000 ya saya coba buka yang penontonnya di atas 1000 nih 1700 saya coba buka penontonnya berapa sih pendapatannya karena kita bisa mengecek di sini di bagian analitik di bagian analitik kita buka nah kita masuk langsung ke pendapatan ya di sini yang dari 1700 penonton ya 1700 penonton ini kita dapatkan 1,81 dolar itu tandanya sudah mau mencapai 2 dolar dan mungkin kalau dihitung bisa mencapai 23.000 ya kalau dirupiahkan dalam satu video yang penontonnya 1700 jadi kita bisa menghitung kalau kita upload videonya setiap hari dan rata-rata penonton di channel kita itu bisa mencapai 1700 atau di tukur rata 2.000 pendapatan dollar kita 2 dolar dari satu video yang penontonnya 2000 kita dapatkan 2 dolar berarti 28.000 rupiah ya dari 2.000 kalau di video kita itu memang muncul iklannya banyak dan iklannya iklan mahal itu juga ya tetapi tidak semua video kita itu akan dimunculkan iklan-iklan yang mahal jadi kembali ke awal apabila kita di saat menjadi seorang youtuber pemula kalau kita melihat video-video yang memang video tersebut menurut kita bagus tetapi penghasilannya kecil bisa jadi iklan yang masuk ke dalam video kita itu iklan murah dan mungkin jarang muncul di video kita iklannya itu ya kita masuk lagi ke audiens itu tandanya kalau misalkan bulan ini nah disini kan sudah dijelaskan ya untuk jumlah penghasilan Anda Februari masih dalam proses berjalan ya untuk di bulan Februari dan untuk januari ini sudah mau mencapai 10 dolar nah januari berarti saya mendapatkan 10 dolar ya dari bulan januari lalu untuk desembernya saya hanya mendapatkan 2,9 dolar dan November mungkin saya mendapatkan 2,14 di oktobernya saya hanya mendapatkan 1,61 dolar nah di September saya baru mendapatkan 1,25 nah total pendapatan yang kita dapatkan kita masuk di sepanjang waktu yang lebih mudahnya ya kita bisa melihat dan di sepanjang waktu totalnya 22 dolar 4,63 ternyata pengorbanan kita selama ini untuk mendapatkan gaji dari YouTube itu tidak mudah prosesnya ya berbulan-bulan kita pun belum bisa menerima uang contohnya channel ini channel ini sudah hampir 4 bulan tetapi belum menerima gaji 4 bulan dimonetisasi 4 bulan dimonetisasi pun belum dapat gaji kenapa ya penontonnya sepi pengaruh wah ada yang dapat betok kayaknya tuh mancing betok ya disini lihat disini banyak banyak yang mancing betok tuh nah ini nampeng semua jadi kembali ke awal untuk melihat pendapatan gaji kita tentunya kita bisa masuk ke analitik disini di analitik lebih mudahnya di ytstudio kalau sobat semua ingin melihat pendapatan bulan kemarin berapa bulan besok nah kita bisa mengetahuinya disitu ya jadi kalau untuk pendapatan gaji itu pertama tentunya yang mungkin subscribernya masih 1000 dan monetisasi nya belum lama kalau video-video kita belum mencapai 1000 ke atas itu sangat sulit untuk mendapatkan dolar kecuali kalau kita rutin upload setiap hari dan video kita bisa mendapatkan 2000 penonton per hari itu akan mudah kita hitung ya ternyata gaji youtuber pemula itu tidak seindah yang kita bayangkan disaat orang-orang mengatakan ternyata gaji youtuber pemula itu bisa mencapai puluhan juta bisa mencapai ratusan juta nah ini bukti nyata bukti nyata yang memang saya tidak ada editan atau apa-apa ya karena ini sudah betul-betul real kita bisa menghitungnya kalau penonton di video kita hanya ratusan mungkin penonton sangat sulit kita mendapatkan dolar tapi kalau penonton kita di atas ribuan itu bisa kita hitung jangan sampai tergoda melihat channel lain wah gajinya sekian wah gajinya sekian bisa jadi untuk saat ini kita bisa mendapatkan gaji besar kalau kita sering mendapatkan super tank ya tanda terima kasih yang ada di channel kita yang di setiap kita upload disitu ada yang memberikan super tank disitu akan bisa mendapatkan penghasilan bukti nyata saya nah ini untuk pendapatan jadi YouTube saya ya nah ini saya tidak ada main-main ini semoga video ini bisa menginspirasi buat sahabat semua dan jangan lupa dukungannya buat channel ini ayo terus semangat berjuang mengejar apa yang kita cita-citakan semoga bisa berhasil ya semoga kita semua sukses di dalam dunia perhitungan wassalamualaikum